Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Taipei Medical University gelar seminar internasional dan rekrutmen mahasiswa baru dalam program beasiswa untuk studi Peska Sarjana dan Strata 3. Sebagai penguatan ikhtiar internasionalisasi perguruan tinggi Muhammadiyah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kader persyarikatan, Majelis Berlidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan bersama ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah menginisiasi berbagai kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri. Seperti halnya kerjasama yang dibangun oleh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama perguruan tinggi terlambuka di Taiwan yakni Taipei Medical University yang menginisiasi berbagai kerjasama di antaranya dalam memberikan beasiswa untuk mahasiswa UMJ dalam program pendidikan master hingga program doktoral. Seperti halnya kegiatan yang digelar pada beberapa waktu lalu yakni prosesi seminar internasional sekaligus rekrutmen calon mahasiswa Taipei Medical University yang bertempat di Aula Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ. Dalam seminar internasional hadirkan sejumlah narasumber terkemuka di antaranya Direktur Ilmu Kedokteran Program Internasional Taipei Medical University yakni Yan Chao Chen yang didampingi oleh sejumlah delegasi TMU yang mewakili fakultasnya masing-masing. Selain itu juga hadir sejumlah dalam prosesi tersebut Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lin Kolin Arsyat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Saiful Bahri dan Ketua Kantor Ursaan Internasional UMJ Endang Zakaria Dalam seminar tersebut Yan Chao Chen Direktur Ilmu Kedokteran Program Internasional Taipei Medical University menyampaikan apresiasinya terkait antusiasme sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mengikuti program beasiswa kali ini. Yan Chao Chen juga menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan dana hibah internasional terutama hibah penulisan dan penelitian. Menurutnya hibah lembaga non-profit internasional dilakukan sebagai bentuk kolaborasi untuk pengembangan teknologi baru, proses industri, atau jasa. Intinya secara umum hibah internasional mendorong kerjasama dua belah pihak penerima hibah dan pemberi hibah. Mereka dari Muhammadiyah Jakarta performa dengan baik di Universiti Taipei Mekong. Mereka memiliki banyak pelajar dari Indonesia. Mereka memiliki pelajar yang memiliki TMU dan performa dengan baik. mereka memiliki pelajar yang memiliki pelajar yang memiliki banyak kerja di Taiwan. Mereka memiliki banyak atitude untuk belajar. Jadi saya sangat gembira dan sangat senang untuk menghubungi pelajar dari Indonesia. dan saya berharap di masa depan kita akan memiliki pelajar dari Indonesia. Dan kita dapat memiliki pelajar yang lebih banyak kerja di Taiwan dan Indonesia. Kita ingin sempurna kekuatan dalam pelajar dan pelajar di klinik. Kerana Taiwan memiliki sistem yang baik. Kita memiliki penelitian yang baik dan program yang baik untuk klinik. Terkait kegiatan kerjasama ini, hal senara juga disampaikan oleh Ketua Kantor Urusan Internasional UMJ Endang Zakaria yang menyampaikan terkait kerjasama yang dibangun UMJ sebagai salah satu dari instrumen implementasi program internasionalisasi pergeruan tinggi Buamadiyah. Untuk menjadi tuan rumah seminar dan sudah rekrutmen untuk calon mahasiswa yang ingin studi lanjut S2 dan S3 ke TMU pada tahun ini. Dan tentu UMJ sangat berbahagia untuk menjadi tuan rumah ini dan kita harapkan banyak dosen bukan hanya dari UMJ tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut rekrutmen ini dan mengikuti seleksi kali ini dan lulus untuk menjadi mahasiswa master dan PSD program di TMU. Sehingga pada masa mendatang banyak juga teman-teman mereka yang akan menyusul untuk kuliah di TPL Medical University ini. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muamadiyah, Lim Kolin Arsyad, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya seminar dan rekrutmen mahasiswa, penerima program beasiswa yang diinisiasi oleh Universitas Muamadiyah Jakarta, bekerjasama dengan Taipei Medical University. Melalui program tersebut, Lim Kolin kembali ingatkan terkait ikhtiar penguatan program internasionalisasi pergeruan tinggi Muhammadiyah. Ini adalah satu kegiatan yang sangat baik ya, apalagi Taipei Medical University ini, ini merupakan salah satu pergeruan tinggi terbaik di Taiwan, khususnya untuk bidang kesehatan. Jadi saya kira ini sangat baik kalau misalnya makin banyak dosen dari PTM yang bisa ikut untuk tes atau rekrutmen ini, untuk mendapatkan mencari PhD ataupun master ke Taiwan ini. Sekarang kita sangat giat untuk program internasionalisasi. Jadi saya baru saja pulang dari Brunei, dari Manila, membawa 30 pergeruan tinggi Muhammadiyah untuk kerjasama, membuat MOU dan juga ada implementasinya. Jadi bukan hanya MOU, tapi juga nanti ada pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, dan joint research, dan juga termasuk pendidikan lanjut, termasuk non-degree training, non-degree program. Jadi semacam kursus, short course itu. Ini yang sedang sangat kita giatkan, karena ini satu tuntutan sekarang. IAPT ya, IAPT 3.0 itu sekarang akreditasi itu, internasionalisasi itu menjadi satu syarat yang sangat penting. Untuk mendapatkan A itu, kalau tidak internasionalisasi susah. Cara keseluruhan harapan kita, mereka terus mengembangkan program internasionalisasinya, memperkuat kelembagaannya, seperti KUI ya, kantor urusan internasional itu harus aktif, dan juga tentu saja yang paling penting adalah, kalau ingin sekolah di negara yang berbahasa Inggris, nah ini kita harus mengembangkan pusat-pusat studi bahasa, supaya tidak tertinggal. Di akhir kegiatan, tim dari Taipei Medical University menerima aplikasi peserta yang sudah mendaftar secara online. Dilanjutkan dengan sesi wawancara sebagai bagian rekrutmen beasiswa studi di TMU. Dari 108 peserta, hanya 41 peserta yang menyerahkan berkas. Peserta yang hadir dan mengajukan aplikasi datang dari berbagai institusi di tanah air. Tim TVMU memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.